Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Mulyaning Serejeki Lala Saya berasal dari kelas 10 Mipasatu Di video kali ini saya akan membaparkan contoh teks eksposisi yang berjudul tentang Menjaga lingkungan hidup Yang pertama yaitu tesis Kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat Hal tersebut akan berimbas kepada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Pemerintah dan lembaga kesehatan sering menggelakkan kegiatan-kegiatan penanggulangan Kegiatan penanggulangan tersebut diantaranya membuang sampah pada tempatnya Pendauran ulang sampah organik dan non-organik dan lain sebagainya Selanjutnya yaitu argumentasi Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga Merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan Selain itu, hari minggu juga digunakan sebagai kegiatan kerja bakti rutin seluruh masyarakat desa yang dimulai pada pagi hari Terdapat banyak manfaat yang didapat dalam kegiatan tersebut Selain kebersihan dan kesehatan yang didapat Juga akan terjalin hubungan solidaritas antar warga yang kuat diantara mereka Yang terakhir yaitu penegasan ulang Kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi setiap individu dalam bermasyarakat Hal tersebut akan tercapai jika dilakukan secara gotong royong Melalui kerja bakti yang terorganisir, terjadwal, dan terpadu Demikian penjelasan mengenai teks eksposisi menjaga lingkungan hidup Semoga dapat dipahami Mohon maaf bila banyak kesalahan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa